Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan kami dari kelompok 1 pengembangan kepribadian Prodi D4 promosi kesehatan Poltekes Jakarta 3 akan menunjukkan tata cara tentang table management. Berikut anggota kelompok dari kami, saya Salsabila Ramadina Hidayah, saya Sasuke Izafata, saya Bulan Mupi, saya Halifab Rinsa Layani, saya Dwinur Abdul Liani, saya Nora Khairuna, dan rekan saya satu lagi Farisa Oktanida. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman! Sebelum kita menonton video praktek table manner, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan table manner. Apa sih yang dimaksud dengan table manner? Table manner atau etika makan merupakan aturan atau sopan santun di meja makan, mulai dari cara duduk, menggunakan alat-alat makan dan minum, cara makan, minum, serta meninggalkan meja jamuan. Table manner sendiri sudah mulai berkembang pada abad ke-18 di Perancis. Penggunaan pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri adalah bagian dari lukisan Ratu de Medici dalam lukisan sejarah tata cara makan. Dalam table manner, hal pertama yang perlu kita pelajari adalah Dining Attiquid. Berikut ini adalah etika-etika yang diajarkan pada table manner. Dining Attiquid yang pertama, tenang, tidak terburu-buru saat menyuap makanan. Yang kedua, tidak boleh ada suara dentingan beradu antara alat makan dan suara kecapan mulut saat mengunyah makanan dan tidak boleh sedawa. Yang ketiga, posisi duduk rehex, tetapi tidak tegak, tidak bersandar ke kursi dan kepala tetap tegak saat menyuap makanan. Yang keempat, tidak boleh ada tangan yang menyentuh meja, maksimal boleh toleransi adalah melenggarkan tangan. Yang kelima, gunakan perheratan makanan sesuai dengan makanan. Misalnya, jangan menggunakan subspon untuk makanan utama. Dan yang terakhir, yang keenam, gunakan serbet di pangkuan kita untuk mengelap mulut. Dining Attiquid berikutnya adalah The Dining Attiquid, yaitu pertama, pelajari menu dan tata letak. Dua, jangan mengubah apapun yang tersedia di atas menja. Tiga, jangan berbicara saat mulut penuh dengan makanan. Dan empat, usahakan selesai makan pada waktu yang sama dengan teman lainnya. Karena kita sudah cukup mengenal table manner, yuk kita langsung saksikan saja praktek table manner kita. Saat pertama kali duduk, kita akan langsung disajikan welcome drink. Minuman ini dikemas khusus menyembut tamu yang baru saja tiba. Kita boleh memindahkan air dalam botol ke gelas yang telah disediakan. Ketika minum, peganglah gelas di kaki gelas sehingga tangan kita tidak akan kepanasan jika minuman yang disajikan memang panas. Berikutnya, kita dapat melihat ada serbet di atas meja yang dilipat secara unik. Tarik serbet dari ujung ke ujung kemudian lipat sehingga berbentuk persegi panjang. Kemudian, taruh serbet tersebut di pangkuan kita, jadi bukan ditaruh di kerah ya. Serbet memiliki fungsi untuk menyekah ujung mulut dan jari ketika makan. Ketika kita meninggalkan kursi untuk ke toilet, kita bisa meletakkan serbet di atas kursi. Selanjutnya, masuk ke hidangan menu. Menu yang pertama adalah appetizer. Appetizer terbagi menjadi dua, yaitu cold appetizer berupa roti yang dapat dimakan dengan tangan dan salad yang dapat dimakan dengan garpu. Kemudian, ada hot appetizer yang biasanya berupa sup. Kali ini, appetizer yang dihidangkan adalah garlic bread dan scissor salad. Sedangkan, sup yang disajikan adalah mushroom soup. Mushroom soup dimakan menggunakan sendok sup dengan menyerokkan sendok ke arah depan dan menyeruputnya pelan-pelan. Karena meskipun panas, kita tidak boleh meniup sup tersebut. Berikutnya, masuk ke hidangan utama atau main course. Hidangan utama biasanya berupa daging atau seafood dan disantap dengan karbohidrat dan sayuran. Menu yang disajikan kali ini adalah good chicken base, yaitu ayam pandang dengan sayur, mashed potato, dan saus tomat aromati. Ada dua cara menyantap hidangan utama. Yang pertama, ala Amerika, di mana daging dipotong lebih dulu baru disantap dengan tangan kanan menggunakan garpu. Yang kedua, kita bisa menggunakan cara Eropa, yaitu langsung memotong pisau dengan tangan kanan dan menyuap ke mulut dengan tangan kiri menggunakan garpu. Hidangan yang terakhir adalah hidangan penutup atau dessert. Dan biasanya berupa pencuci mulut, yaitu makanan manis dengan porsi yang tidak terlalu besar. Dan hidangan kali ini adalah cheesecake and fruit with choco sauce. Setelah melaksanakan langsung praktik tebal menyer, ternyata tebal menyer tidak serumit yang kita bayangkan ya. Oh iya, ketika melakukan tebal menyer, kita mendapatkan sertifikat lho. Ini dia sertifikat kita. Sekiranya segitu dulu, Terima kasih yang sudah menyaksikan. Bye!